Yuk bolo-bolo, minggu ini kita akan bahas salah satu kru pembersih tank yaitu adalah Siamis Alga Eater atau biasa disebut Ikan Sae Terima kasih telah menonton teman-teman salam teleskibus dari Salatiga kembali lagi di channel aquascape Salatiga bersama saya Acik di segmen bahasa mas segmen yang ngebahas tentang berbagai macam satwa-satwa di dunia aquascape kali ini kita akan bahas Siamis Alga Eater atau biasa disingkat Ikan Sae tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Halo bolo-bolo, piye kabar eh, lama gak ketemu ya gak upload video vakum satu bulan kemarin ada kesibukan di kantor yang gak bisa ditinggal gak bisa ubah kali ini kita akan bahas Siamis Alga Eater karena namanya itu kepanjangan ya Siamis Alga Eater nanti aku bakalan capek jelasinnya jadi tak singkat aja nanti kita sebut ikan sae gitu aja ya sae, sae itu dalam bahasa Jawa artinya bagus api Siamis Alga Eater atau kalau dibahasakan Indonesia itu adalah pemakan alga dari Siam Siam atau Thailand jadi dia itu ya tetanggaan sama nongpoi ya padahal aslinya ikan ini juga bukan endemik Thailand loh ya bisa ditemukan di Malaysia ada, di Indonesia juga ada di pasaran sendiri ikan ini biasa disebut dengan ikan sae jadi mas mas, tumbas mas, tumbas iwak sing sae mas tumbas ikan sing sae mas menurut keterangan di wikipedia ikan ini juga disebut ikan salimang batu di Indonesia katanya aku juga pernah order di tokopedia ya dipaketin dari Kalimantan Selatan yang jual itu jualnya dengan nama bayi ikan bayi before anything else Bukan, Borneo Alga Eater menurut penjualnya menurut penjualnya ikan itu sama dan setelah sampai paket 3 hari itu 3 hari ternyata tak buka ikannya hidup semua dan ya sama dengan ikan sae ini di pasaran sendiri orang-orang sering dibingungkan antara ikan ini, ikan sae dengan ikan chai Chinese Alga Eater selain itu juga ada yang lebih mirip lagi dengan ikan sae ini namanya ikan flying fox bukan flying fox yang terjun-terjun itu bukan ya stok ketersediaan ikan ini di pasaran juga lumayan susah untuk ditemukan kalau di musim penghujan itu lumayan susah ditemukan maksudnya enggak setiap toko ikan itu jual ikan ini tapi kalau ada yang jual biasanya stoknya lumayan tapi kalau di musim kemarau ya Allah ikan ini susah banget dicari jadi kalau biasanya di musim penghujan stok ada banyak ikan ini dijual antara harga Rp. 5.000-7.000 tapi saat stoknya sangat langka khususnya di musim-musim kemarau ikan ini harganya bisa meroket sampai Rp. 50.000 per ekornya karena konon katanya ikan ini memang sangat langka sangat susah dicari di musim kemarau ada yang ngomong karena ikan ini memang enggak bisa diternakan secara intensif kayak ikan-ikan hias jenis lain ada juga yang ngomong ikan ini hanya bisa didapat dari tangkapan liar tidak bisa diternak untuk yang pastinya saya kurang tahu mungkin teman-teman breeder bisa komen di bawah untuk perawatan sendiri ikan saya ini termasuk ikan yang badak cocok untuk pemula sekalipun dia itu strong banget enggak gampang mati untuk temperatur itu dia dari 23 sampai 29 derajat dia masih bisa hidup untuk pH-nya dia bisa toleransi dari 6 sampai 8 jadi cukup luas rentang keasaman dari air itu sendiri untuk kekerasan air sendiri itu dia sangat luas jadi enggak usah dipikirin dia bisa hidup dari 5 sampai 20 derajat DH spesifikasi aquascape yang ideal untuk ikan saya ini adalah aquascape-nya harus panjang karena dia itu berenangnya suka ngebut ke sana dan kemari kemudian dia suka arus bisa ditambahkan dengan backmaker juga bisa untuk behavior atau tingkah laku dari ikan saya ini ketika ditempatkan di aquascape dia itu termasuk ikan yang aktif sangat aktif bahkan dia itu bisa berenang di bawah serayak koridoras kemudian berenang di tengah keliling-keliling substrat itu sampai di makanan di atas juga kadang disikat sama dia pokoknya itu dia lincah banget tidak agresif cuma dia itu lincah banget dan termasuk ikan yang sangat susah ditangkap kalau sudah masuk aquarium kemudian karena kelincahannya yang sangat hyperaktif itu tadi kadang-kadang dia juga mati konyol mati konyol karena loncat dari akwarium hal ini bisa diminimalisir dengan penggunaan akwarium yang besar minimal adalah 100 liter dan juga dikasih tutup ya dia itu sering banget loncat termasuk salah satu ikan yang hobi loncat ikan ini bisa digabung dengan ikan-ikan aquascape lainnya ikan-ikan yang community santuy lah kemudian untuk pola makannya sesuai namanya siamis alga eater pemakan alga dari siam dia itu doyan alga alga-alga yang dia makan itu kayak alga diatom kemudian BBA itu dia juga doyan dengan catatan ya catatan dia kondisi lapar tidak kecanduan sama yang namanya pelet ikan soalnya dia itu kalau sudah gede juga doyan pelet kemudian kalau sudah kecanduan pelet alga itu kadang tidak doyan ada beberapa hal yang mirip dengan ikan cahe ya jadi kalau kecil itu rajin banget ikan ini juga gitu kalau sudah besar itu dia doyan protein super protein-protein yang lain ya seperti dari pelet dan makan ikan lainnya tapi jangan khawatir dia nggak bakal menyerang ikan-ikan lain kalau ikan cahe ya cainis alga eater itu dia kadang itu suka nempel di badan-badan ikan seperti di ikan diskus yang santu itu tahu aku pernah jadi korbannya itu di badannya digerogotin sama ikan cainis alga eater ikan cahe tapi untuk ikan sae ini dia saya belum pernah nemuinnya kayak gitu siamis alga eater ini sebenarnya bisa kalian pelihara secara solo karir di aquascape kalian tapi akan lebih baik jika di pelihara secara bergerombol 7-8 ekor pelihara ikan ini secara bergerombol akan membuat aquascape teman-teman tambah terlihat hidup soalnya keren banget ketika dia itu berenang mengitari hardscape nampak seperti bersih-bersih bermain sama temen-temennya keren banget pokoknya ikan ini juga aman kalau kalian mau pelihara dengan karyawan yang lain atau kru pembersih tank yang lain seperti udang red cherry juga dia bisa kemudian jenis keong-keongan udang Amano nah udang Amano kan bisa membersihkan hair alga ya jadi kombinasi antara udang Amano kemudian siamis alga eater ini kemudian sama keong-keong nerit akan membuat tank kalian lebih bersih nah itu tadi pembahasan kita tentang siamis alga eater apakah ikan ini cocok untuk kalian pelihara di aquascape kalian jawabannya tergantung jika kalian pengen cari ikan yang badak pengen cari ikan yang lincah suka berenang kesana kemari dan tertawa ikan ini sangat cocok untuk kalian tapi kalau kalian mau cari ikan yang bisa membereskan seluruh permasalahan infeksi alga di tank kalian tunggu dulu karena ikan ini hanya makan beberapa jenis alga itu pun dengan catatan tertentu kemudian ikan ini enggak cocok lu di pelihara di tank kecil karena kemungkinan loncatnya akan lebih tinggi karena yaitu tadi dia itu hiperaktif dan sering mati konyol karena loncat Oke itu dulu pembahasan kita tentang siamis alga eater di episode bahasa mas kali ini sampai jumpa di episode di episode bahasa mas selanjutnya saya Aji Bila untuk diri mohon maaf jika ada yang kurang berkenan salam telus gebes dari salah tiga dan jauh data